selamat menikmati 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 semoga ada ini seperti ini semuanya dan tokohnya ada disini semua segera bisa lewat bajul aja itu masih aras-aras tentang proyek-proyek aja kegiatan juga bisa membayar kita bisa ngebiayai narasumber itu bukan proyek sekarang udah berubah mencet kita bukan ke proyek-proyek kegiatan tapi memang kita nyata-nyata untuk iklapa inilah waktu sekarang di sini tidak hanya bertemu saja tapi memang selalu ketemuan ini saya mengharapkan adalah rekomendasi untuk kami dan kita tidak lanjutin saya untuk becara Pemapah PSR program sudarumah CSU program sudarumah ini kita udah sepakat dulu dan memperoleh kita teman-teman itu ada program untuk menggerakkan CSU stakeholder ya baik pengembang pusat daerah swasta yang ada pengembang asosiasi dan berbangga masyarakat itu sendiri dan ada semuanya yang ada dendam ya untuk mendorong kecepatan pembangunan rumah khususnya TNDR dan non-NDR itu yang yang dalam rangka pengembang pengembang pemerintah dari rumah tidak seharusnya masih ada yang tanya ada yang agak sinis gitu loh kok pengembang pengembang yang buat bagi keluarga pemerintah jadi enggak tahu ada siapa yang saya lihat gabunga kolaborasi itulah Cuma kami komposisinya 70-30 itu pun yang mendapatkan kemudahan-kemudahan jadi mungkin itu yang tadi Pak Eman sampaikan bahwa udah dapat apresiasi di luar tapi disini masih kita saya lebih senang juga Pak Staten Pasnawi itu yang udah kita berbuat yang penting kalau banyak ngomong lagi ke jalan-jalan gitu saya lebih senang saya orang rakyat saya orang kerja yang ngomong juga kurang pandai saya juga jadi mengatakan apa yang berdua saya akan kecara mudanya ini mengokokkan urusan permahan rakyat itu judulnya aja udah luar biasa mengokokannya sekarang kita belum kokoh orang itu kokohnya dari sini semuanya rekomendasinya harus kokoh betulnya Alhamdulillah mungkin jadi eh 5 pilihan yang kita diskusi tiap minggu itu adalah dua yang minta yang pertama kembangan penbasis komunitas untuk mengharap yang yang itu jadi persoalan utama kita masalahnya itu kita tuh betul ada apa kritikan Pak Jahan itu yang menggarap antara pemerintah sosial dengan PU bedanya apa aja dulu sepakatannya diselesaikan 21 ya satu baru kesananya 34 di itu suaranya tapi ternyata disana nggak jelas kan juga malah nggak ada tunggu cuci saya kira satukan saja kalau mau ke baru saja jadi nggak ada nggak bias di lapangan perlu dilahurkan disana nanti akhir-akhir itu aja jadi bingung man jangan senakan juga bingung dan disana uangnya nggak seberapa mungkin masalah perumahan dari pemerintah untuk untuk udah di perumahan jajah suaranya berada nanti gimana konsepnya seperti apa yang kita disini juga nanti masuk masukkan jenis untuk suaranya perbaikan kedepannya capaiannya cukup lumayan hasilnya gini untuk kita menggerakkan itu semangat semangat kolaborasi untuk bagaimana memikirkan rumah ini yang memikirkan saja masih seperti ini apalagi ganti kolaborasi masih centang peranak apalagi tidak kolaborasi jadi memang kedepan kita pemerintah keuangannya pernah selalu tahun anggaran untuk perumahan cuma 8 saya turun saya turun sempurna 8 triliun itu untuk fisik cuma di master kita mau dorong swadaya yang lebih besar lagi saya coba gimana caranya tapi ada turutan jadi sesuai stasis tadi cara-cara baru struktur yang memenuhi kemudian ruas luamah dan sanitasi air bersih menjadi uang yang swadaya menurut Pak Aslawis itu sudah cukup besar sebenarnya itu Pak Amrion juga bilang tapi itu harus kenaikan lagi Pak menjadi 50 di tahun 2021 karena kita daerah rentan kemana rencana itu yang kita bertambahkan struktur kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat rumah masyarakat itu strukturnya untuk bisa tahan tempat-tempat ini mungkin juga perlu mungkin ada bisa kita selesai ada yang itu dibuat bisa juga sekarang sebabkan juga aturan khusus untuk homestay Bapak Yusata kita buat juga aturannya apalagi mungkin ada usulan yang mungkin untuk yang tadi disini 122 itu apa coba kira-kira yang seharusnya 2020 nanti Pak Zul saya minta tolong untuk PSPS itu menurutkan majahnya itu kalau memberikan solusi mana yang lebih karena pada kenyataannya PSPS itu waktu bapak ke lapangan saya terus saya juga terlalu juga saya masalah ibu-ibu itu menurut kita datang cuma kasihnya bayangan kalau tidak disuntik sama publika hanya waktu 17.500 juta nggak akan jadi rumahnya udah seperti itu orang jahat tua anaknya sudah berapa semua bekerja sendiri itu rumah sendiri nggak kerja makan nggak susah rumahnya berokok kalau tidak disuntik oleh kita atau lingkungannya nggak akan mungkin dia bisa kembali ke rumah terkali kita datang ke sana bantuan hanya 13.500 material kemudian dengan padat karya ternyata masyarakat sekitar itu bantu kotoran tadi kemudian anak-anaknya yang dicatok badannya yang uang jadilah rumah yang sangat bagus nilainya bukan 17.500 tapi hampir 100.000 juta itu silahkan datanya dari kita semuanya hampir 60% itu berupa seperti ini yang mudahnya kotoran inilah kekuatan kita sebenarnya di Indonesia ini yang kita panggitkan apalagi nanti itu kan setemulan mesti kita dorong saya coba di Bapak Nabi Bapak Jawa Tengah Bapak 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 antar konsep tersebut kita tetepang kemudian apa kita może semua ini ini penghidupan kemati kembali kasih balik sipa kemudian dendam pertanahan yang sedang digodok mesti masukin ke masalah dan banking dan konsultasi ini kita semuanya dari sana jadi kita coba dikejari lagi masalah KPPU masalah tanah juga KPPU rumah tidak bisa juga masalah aset susahnya kita menggunakan aset negara ini banyak sekali di kota-kota dimana-mana kalau mau di KPPU kan susah terlalu aturannya itu ini akan gini-gini dapat bersama-sama sehingga apa mungkin pegawai juga sama-sama sama keuangan di aset itu yang mungkin besok mencarkan di di first meeting juga masalah ini jadi regulasi saya harapkan tadi ada bantuan tanah PKP dan 23 ini penting kita kita juga selesaikan ya udah supaya bisa di cari tentunya yang lain-lainnya juga Hai Tantang milenial sudah berapa 80 juta sekali itu jadi pemikiran kita juga mereka mau tinggal sejauh ini kalau semua sewa belum terkari karena kecil ya keuntungannya kalau sewa tapi mungkin kalau kita akan jadi 99 tahun misalnya Atau Pak kita kita perlu duduk Pak Aiman ya itu kayaknya ini atau mungkin bisa juga mikir sebenarnya dari komersi ke misalnya dikabung ada yang mungkin karena sampai sangat enggak bisa tanahnya menjadi agung-agung nggak bisa untuk uangannya nggak boleh bukan-bukan segera lagi kalau lebih selesai lebih bisa di jebul masalah itu ya lebih baik simpan kami punya kerjasama di sombongan itu sudah dari 6 tahun tersangkut masalah regulasi aset ya udah dibangun segera lagi kalau sewa saja enggak balik pokoknya makanya makanya jadi kekodi juga nggak bisa bangunannya bangunannya bangunan yang berjual nggak bisa karena tanahnya negara banget udah dikasihnya tetap sampai 50 atau berapa tahun yang dia akan menyebabkan itu udah selesai kembali kata negara nggak tahu itu di regulasi mungkin itu yang yang kelarus ya udah Pak betul-betul tadi juga sangat dibutuhkan jadi mungkin belakangnya badan jadi udah sampekan mau kecil masalah tantangan ke depan lagi ya masalah ya tadi kriteria istitif tadi bukan salah satu dari empat kriteria sudah masuk layak kita harus sempat-sempatnya waktu Pak Asmawi mengeluarkan data semua yang tidak layak itu itu saya pake tuh saya belum dapat informasi ini karena harus di sosial seskan dulu itu satu saja misalnya air pesinya udah menunggu atau luasan udah masuk udah layak harus empat-empatnya strukturnya bagus ya satu dari luasnya cukup air besi dan sanitasi jadi memang beneran kenapa daya saing kita ini turun dengan asiat itu karena tiga hal yang pertama air besi sanitasi dan perumahan yang membuat seluruhnya sekarang air besi sanitasi dan perumahan ini pasti kita semua yang bener-bener saya mau bantuannya untuk bisa dengan mengangkat ini menjadi lebih baik khususnya ke depannya ke depan mungkin seterusnya jadi dua hal yang tadi yang lupasi tadi menjadi hal yang mungkin yang pertama komunitas kita tarap dan skala besar skala besar mungkin kita sudah udah sepakat mengeluarkan permen kuning berimbang udah sepatannya namun seandainya nanti mau diundang-undang nombor satu dan kita bisa jatuhkan ke TPR untuk bisa jadi agenda saya kira itu daripada berantem di dalam nggak ada antasian muter-muter aja disitu selamat menikmati